Seperti yang kita tahu memang betul sekali ada bencana nasional yang akhirnya merenggut ada ribuan nyawa Tepatnya di kawasan Sulawesi Tengah Namun teman-teman dibalik cerita tersebut memang ada sebuah kisah yang sangat mengetuk hati para netizen Orang perempuan bernama Nurul yang berhasil diselamakan oleh tim Basarnas Namun dengan keadaan yang saya memprihatinkan Nurul sedang dirangkul ataupun juga sedang berada di sebelah dari jenazah ibunya Yang berada di kubangan di bawah rumahnya Kabar datang dari seorang aktivis senior Rana Sarumpait yang dikatakan telah disiksa ataupun dianiaya oleh sejumlah orang Namun ternyata teman-teman Jadi tidak ada penganiaya Itu hanya cerita hayal entah diberikan oleh setan mana ke saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!